Bob Suryadi selaku perwakilan tim sukses Hari Adianto mengambil formulir pendaftaran Bacawako Pontianak di Sekretariat DPC PDIP Kota Pontianak Bob mengatakan pengambilan formulir pendaftaran dilakukan karena banyaknya masyarakat yang meminta agar Hari Adianto dapat maju dalam kontestasi Pilwako Pontianak karena ia berharap agar PDIP dapat memberikan rekomendasi kepada Hari Adianto untuk ikut berkontestasi dalam Pilwako Pontianak menurut Bob pengambilan formulir ini sebagai bentuk keseriusan Hari Adianto untuk berpartisipasi dalam pembangunan kota Pontianak karena sebelum pengambilan dilakukan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Hari Adianto agar bersedia didaftarkan dalam berusaha pencalonan Pilwako Pontianak untuk pengambilan formulir kali ini justru ini adalah dasarkan dari masyarakat yang disampaikan kepada kami dan seterusnya saya berkoordinasi kepada Bapak Hari Daya untuk selanjutnya mengambil formulir di Sekretariat DPC PDIP Kota Pontianak untuk berpartisipasi di Pursa Kedah Seretak tahun 2024 untuk harapan lanjutnya kita berharap Patai PDIP Kota Pontianak ini dapat memberikan rekomendasi dan dukungan dan percayanya pada Pak Hari Daya untuk menjadi bakal calon bahkan calon di Pilwako Kota Pontianak tahun 2024 Menurut Kutua DPC PDIP Perjuangan Kota Pontianak Satarudin penjaringan bakal calon ini dilakukan untuk memilih figur-figur calon pemimpin potensial yang pantas dicalonkan dalam Pilwako Pontianak 2024 Satar menjelaskan hingga saat ini sudah ada 14 calon yang telah mengambil formulir pendaftaran di Sekretariat DPC PDIP Perjuangan Namun yang baru mengembalikan formulir hanya calon petahana Jadi untuk hari ini yang sudah mendaftar DPC PDIP Perjuangan dari tanggal 15 sampai tanggal 14 orang yang sudah mengambil formulir tapi yang baru mengembalikan baru Pak Edi, Wali Kota Inkamban yang hari ini tadi saya langsung menerima beliau hari ini juga jam 2 masih ada yang mendaftar, kami kan tutup sampai tanggal 30 15 sampai 30 itu sambil mengembalikan berkas Setelah pengembalian formulir, pihak DPC PDIP Kota Pontianak akan melakukan verifikasi meliputi pengecekan berkas untuk kemudian diajukan ke DPD dan seterusnya ke DPP PDI Perjuangan Anwar Pontivy memberi tekan